Salam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Adik-Adik Saya ada sedikit kesaksian mengenai taburan akhir tahun Di gereja kita ini setiap tahun mengadakan taburan akhir tahun Dan saya perkenalkan diri, saya adalah Bapak Sudianto, punya anak tiga, Tika Octavia, Gusti Nandar, Nobisap Putri, dan seorang istri, Yulia Astuti Nah, yang mau saya sampaikan, taburan akhir tahun saya pada akhir tahun lalu ada permintaan Yaitu, untuk usaha saya lebih maju Yang kedua, untuk kesehatan keluarga Yang ketiga, untuk kelulusan anak saya Yang nomor tiga, sekolah perawat Dan puji Tuhan, semua itu terkenali Yang lebih dasyat lagi Di mana tempat usaha saya Usaha saya adalah Service dan penjualan Mesin-mesin garment Dan mesin home industry Mesin-mesin yang untuk memproduksi pakaian Nah, pada suatu hari Saya ditawarkan Di mana tempat saya menyewa Tempat untuk usaha itu Akan dijual Dan ditawarkan ke saya Berminat gak untuk beli Saya jawab, ya Dan yang lebih dasyatnya lagi Bukan tempat yang saya sewa Tapi semuanya Saya sedikit bingung dan Bahagia Bingungnya karena saya tidak Atau belum memegang uang Bahagia Senang Karena tempat tersebut akan dijual Ke saya Dan Dan Yang anehnya lagi Yang dasyatnya lagi Pada esokan harinya Saya dipertemukan dengan Yang mempunyai Ruko atau Rumah tersebut Yang alamatnya Di Jalan Raya Vila Bekasi Indah Satu Nomor 44 Dan Ketemulah keesokan harinya Saya dengan bapak tersebut Yang mempunyai Tempat tersebut Dan Ngobrol-ngobrol Dan Bapak tersebut Membuka harga Dengan harga yang Sangat lumayan tinggi Untuk ukuran saya Dan saya memberanikan diri Untuk menawar Ruko tersebut Tapi bukan tempat yang saya tempatin saja Bahkan semuanya Berikut Toko sebelahnya Yang mau dijual Dan ditanyakan kepada saya Apakah bapak tersebut Bapak berminat untuk membeli Tempat ini Dan saya jawab Tetapi pak Saya tidak bisa Membayar bapak sekarang-karang ini Karena saya butuh proses Jujur untuk saat ini Saya tidak megang uang sama sekali Saya berkata ke bapak itu Dan bapak itu Bilang Oke Tidak masalah Tapi saya ditempokan hari Beberapa hari Untuk uang Sebagian dulu Dan yang lebih dasyat Dan mucijat Itu ada Pada saat Dan hari yang dijanjikan Uang tersebut Sudah ada Puji Tuhan Dan saya Transfer ke Bapak tersebut Untuk pembayaran Itu sepertinya Tidak ada masalah Buat Tuhan Yesus Karena Mungkin orang tersebut Sudah diutus Sudah diutus Sama Tuhan Yesus Dan yang lebih dasyat lagi Saya Mengajukan pinjaman Ke sebuah bank Saya memakai Akte jual beli AJB Untuk Sebuah pinjaman Yang meminjarnya Lumayan Sekitar Dua ratusan juta Tapi Tapi Percaya Tidak ada yang Musahil Bagi Tuhan Kalau itu Sudah bergantar Tuhan Yesus Dan akhir cerita Pada suatu hari Bank tersebut Dan mengatakan Uangnya sudah cair Dan dapat diambil Haleluya Haleluya Puji Tuhan Tidak ada yang Mustahil Bagi Tuhan Yesus Haleluya Terima kasih